D-Equalizer menceritakan seorang mantan anggota pasukan khusus yang kini menjalani hidupnya sebagai orang biasa namun kepeduliannya terhadap seorang teman membuat ia harus berurusan dengan mafia asal Rusia yang dipimpin oleh seseorang bernama Vladimir Pushkin Robert M'Chall menjalani pekerjaannya di sebuah toko alat dan bahan bangunan ia terlihat sebagai sosok yang baik dan akrab dengan semua orang di situ, baik rekan kerja maupun pelanggan toko pada jam makan siang, Robert bertemu dengan Ralph Hieh di situ, Robert menasihati Ralph Hieh untuk menjaga pola hidup dan makanannya hal ini ia lakukan karena ingin membantu Ralph Hieh agar lulus dalam tes menjadi sekuriti Robert hidup seorang diri, di rumahnya ia menjalani waktu demi waktu dalam kesendirian selain itu, ia terlihat rajin membaca buku dan alkitab sosok pria paruh baya itu juga selalu disiplin dalam melakukan aktivitas sehari-harinya biasanya, apabila bosan atau jenuh di rumah, Robert akan pergi ke sebuah kedai untuk menikmati kopi sambil membaca buku suatu malam, di kedai langganannya, Robert menemui seorang gadis bernama Terry mereka mengobrol sejenak sebelum Terry mendapat panggilan telepon dan pergi untuk bekerja malam berikutnya, Robert kembali bertemu Terry seperti biasa, Terry menerima telepon yang mungkin dari tempat kerjanya namun, saat itu, Terry tampak tidak mau melakukan pekerjaannya sayangnya, di depan kedai itu, sebuah mobil telah menjemputnya dari dalam mobil itu tampak seorang lelaki yang merupakan pelanggan Terry kini, Robert seolah memiliki gambaran akan pekerjaan Terry keesokan malamnya, Robert bertemu Terry di kedai yang biasa Terry lalu menemani Robert untuk makan dan mereka mengobrol dengan akrab saat itu, Terry menceritakan bahwa nama aslinya adalah Alina sebenarnya, Terry bercita-cita menjadi penyanyi namun, ia terpaksa menjalani profesi sebagai wanita malam karena terlilit hutang oleh seseorang bernama Slavi yang kini menjadi bosnya Robert dan Terry melanjutkan obrolan mereka dengan berjalan kaki berdua tiba-tiba, sebuah mobil berhenti tak jauh dari mereka Slavi keluar dari mobil dan menyeret Terry bersama seorang anak buahnya Robert tampak hanya diam dan memperhatikan kejadian itu sebelum pergi, Slavi malah memberikan kartu namannya kepada Robert hari berikutnya, Robert tidak melihat Terry di kedai langganannya pemil kedai itu lalu memberi tahu Robert bahwa Terry sedang dirawat di rumah sakit lalu, Robert menjenguk Terry yang ternyata sedang berada di ruang ICU di rumah sakit itu pula, Robert bertemu dengan seorang teman Terry yang bernama Mandy Robert mengaku sebagai teman Terry dan menanyakan apa yang terjadi dengan Terry kepada Mandy kemudian, Mandy menceritakan bahwa Slavi memukuli Terry karena gadis itu telah mengecewakan pelanggannya meski sempat merasa bimbang, Robert akhirnya mendatangi kantor Slavi ia menawarkan sejumlah uang kepada Slavi agar mau melepaskan Terry dan menganggap semua utang gadis itu lunas namun, Slavi malah menghina Robert dan menyuruhnya pergi Robert memang berbalik dan menuju pintu, tetapi ia tidak berniat pergi ia menutup pintu kantor Slavi, menganalisis seisi ruangan sejenak dan mengatur stopwatch pada arloginya lalu, dengan sangat cepat, Robert menghabisi semua orang dalam ruangan itu Robert tampak kecewa karena ia membutuhkan sedikit lebih lama dari 16 detik untuk melakukan semua itu setelah membereskan Slavi dan anak buahnya, Robert menjalani hari-harinya seperti biasa ia melihat berita pembunuhan Slavi di TV yang diperkirakan sebagai akibat perang antar geng sementara itu, seseorang bernama Teddy tiba dan menyelidiki kasus kematian Slavi ia melakukan analisis di tempat kejadian perkara dan mereka kronologi pembantaian itu dalam benaknya di tempat kerjanya, Robert menanyakan mengapa ia tidak melihat Ralph Hie ia mendapat keterangan bahwa Ralph Hie sudah berhenti bekerja di tempat itu lalu, Robert mengunjungi Ralph Hie melihat Ralph Hie tengah membersihkan kedai milik ibunya yang baru saja mengalami kebakaran Robert pun membantunya setelah itu, Ralph Hie menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Robert ia mengakui bahwa kebakaran kedai itu adalah ulah dua orang polisi yang selama ini selalu menarik uang keamanan ilegal dari mereka tidak butuh waktu lama bagi Robert untuk membereskan kedua polisi itu akhirnya, dua oknum polisi itu pun mengembalikan uang yang mereka dapatkan dari ibu Ralph Hie akhirnya, Ralph Hie kembali bekerja di tempatnya semula sebagai seorang sekuriti Robert senang melihat hal ini suatu ketika, Robert melihat seorang pemuda merampok salah satu kasir di tempat itu saat itu, Robert tampak tenang dan mendampingi kasir itu ia bahkan membiarkan si pemuda pergi setelah mendapatkan cincin si kasir namun, Robert sebenarnya hanya sedang menahan diri ia tidak ingin melakukan tindakan yang brutal di depan pengunjung toko terutama karena ada anak-anak di antaranya setelah mendapat informasi dari polisi terkait identitas pemuda perampok itu Robert yang sebelumnya sempat mengingat nomor plat mobil pemuda itu pun beraksi tidak ada yang tahu bagaimana Robert melakukan aksinya namun, keesokan harinya, si kasir tempat Robert bekerja menemukan cincinnya kembali di dalam laci sementara itu, Robert tampak membersihkan sebilah palu dan menggantungnya kembali di tempat barang itu dipajang untuk dijual Teddy terus melakukan usahanya untuk melacak jejak pembunuh Slavi ia mendatangi seseorang yang sepertinya terkoneksi dalam dunia hitam lalu, Teddy menghajar orang itu saat tidak mendapat informasi yang diinginkan hal ini membuat rekan Teddy yang merupakan warga lokal menjadi kewalahan namun, ia tidak bisa melakukan apa-apa akhirnya, penelusuran Teddy membuatnya bertemu dengan Mendy Teddy menyiksa dan menanyai Mendy mengenai hubungan antara peristiwa yang dialami Terry dan kematian Slavi Mendy pun terpaksa mengatakan semuanya karena nyawanya terancam namun, setelah mendapatkan sosok bernama Robert, Teddy tetap membunuh Mendy suatu malam, Teddy mendatangi rumah Robert dengan berpura-pura menjadi polisi, Teddy menanyakan kejadian Slavi kepada Robert Robert menyangkalnya dengan tenang, tetapi hal itu justru meyakinkan Teddy bahwa orang yang ia hadapi itu bukan orang sembarangan dan, pemikiran Teddy terbukti benar ia terkejut melihat Robert keluar dari kedai dengan selamat, bahkan sempat memotretnya sebelumnya, Teddy sempat mengirim orang untuk membunuhnya tetapi rupanya orang itu bukan ancaman serius bagi Robert lalu, Teddy dan anak buahnya mengejar Robert tetapi dengan sangat mudah, Robert meloloskan diri dan sempat melumpuhkan seorang anak buahnya tidak puas dengan itu semua, Teddy dan anak buahnya memasuki rumah Robert dan menggeladahnya sayangnya, mereka tidak menemukan keberadaan Robert bahkan, mereka tidak menyadari kalau Robert memantau setiap gerakan Teddy dan anak buahnya itu melalui kamera tersembunyi dalam setiap ruangan aksi Teddy membuat Robert merasa ia tidak sedang menghadapi geng dengan bisnis prostitusi biasa maka, ia pun pergi menemui teman-teman lamanya saat inilan kita baru mengetahui siapa sosok Robert McChul sebenarnya Robert McChul adalah seorang anggota pasukan khusus namun, ia memilih untuk berhenti dari pekerjaannya dan menjalani hidup sebagai orang biasa untuk itu, ia memalsukan pemakaman dan identitas yang kini digunakannya melalui temannya, ia pun mengetahui bahwa Slavi dan bisnis prostitusinya hanyalah sindikat kecil Slavi merupakan anak buah dari seorang bos mafia bernama Vladimir Puskin ia hanya menjalankan bisnis bosnya di kota itu selain itu, Robert juga mengetahui bahwa Teddy adalah orang suruhan Puskin untuk memburunya maka, berbekal semua informasi tentang Puskin, Robert pun bertindak ia menemukan oknum polisi yang bekerja dengan Puskin lalu membongkar lokasi penyimpanan dan pencucian uang milik Puskin Robert tidak mendapatkan perlawanan berarti polisi yang sampai di tempat itu menemukan anak buah Puskin dalam keadaan terikat tidak berdaya Teddy mengirimkan seseorang untuk membunuh Robert untuk kedua kalinya namun, Robert menghabisi orang itu sebelum Teddy menyadarinya Robert menemui Teddy, meletakkan kacamata orang yang hendak membunuhnya dan memberi Teddy sebuah peringatan selain itu, Robert juga menantang balik Teddy Teddy semakin tertekan setelah mengetahui Robert telah menghancurkan kapal tanker dan gudang minyak milik Puskin Puskin mendesak Teddy untuk segera membereskan Robert maka, Teddy memastikan bahwa Robert bekerja sendirian dan tidak memiliki organisasi tertentu di belakangnya lalu, Teddy mendatangi tempat kerja Robert dan menyandara beberapa rekan kerjanya sayangnya, mengancam dan menyandara rekan-rekan Robert merupakan kesalahan terbesar Teddy Robert mengelabui anak buah Teddy yang hendak menyergapnya dan berhasil menyusup ke tempat kerjanya tanpa sepengetahuan Teddy lalu, dengan kecerdikannya Robert memancing satu anak buah Teddy membunuhnya dan membebaskan Ralph Hieh Robert membebaskan rekan-rekan kerjanya dengan bantuan Ralph Hieh setelah itu, Robert menghabisi satu persatu anak buah Teddy Teddy merasa semakin bingung dengan sosok Robert M'Chall yang ia hadapi ini bahkan, hanya berbekal senjata penembak paku Robert membuat Teddy tak berdaya saat mereka berdua berhadapan langsung sampai akhir hayatnya, Teddy tetap tidak mengetahui identias asli Robert Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!